Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman dengan dapat edukasi teman-teman hari ini kita akan mencuci mainan yang kotor teman-teman bisakah nanti teman-teman ikut membantu mencuci Oke kita buka seberapa kotornya sih mainannya kita tercuci dan nanti kita akan sama-sama belajar teman-teman kira-kira jenis mainan apa saja ya yang akan kita cuci kita buka teman-teman Oke ah warnanya orang teman-teman bentuknya macem-macem Oke kita mulai teman-teman teman-teman kita cuci satu persatu tapi pertanyaannya kenapa bisa kotornya gini teman-teman ya kita cuci teman-teman ya Oke guys cuci 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 Wow ini binatang kumbang teman-teman ada satu dah cuci lagi teman-teman kita cuci lagi teman-teman cuci 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 Wow kumbang teman-teman ada berapa teman-teman kumbangnya sudah ada tiga teman-teman kita cuci lagi teman-teman ini ada kumbang kayu teman-teman masih sedikit kotor bersihkan ya teman-teman ya biar tidak tersisa kotorannya teman-teman ini namanya kumbang kayu teman-teman Oke kumbang kayu Oke kita ambil lagi kita cuci lagi ah ini ada kumbang tanah teman-teman lihat warnanya hijau teman-teman ini apa ini kita cuci lagi Wah Oh ternyata ini adalah kalah jengking teman-teman jengking ini termasuk salah satu binatang yang berbisa teman-teman kalau di alam liar biasanya kalah jengking ada yang berwarna coklat dan ada yang berwarna hitam teman-teman kalau teman-teman ketemu penutian binatang ini hati-hati ya wah ini sengatanya sakit teman-teman ada di ujung sini sengatanya teman-teman ya oke kita cuci lagi teman-teman wah kalau jengking juga teman-teman warnanya masih tetap abu-abu teman-teman ya oke ambil lagi teman-teman wah ini yang besar teman-teman kita lihat kayaknya sih bentuknya yang asing lagi teman-teman ya bentuknya apa teman-teman wah ada kotak teman-teman ada katak warnanya merah terus ada garis hijau sama garis kuning teman-teman ah kita taruh sini lagi teman-teman oke mana lagi ya ah ini apa teman-teman kita cuci lagi oh wih wah ternyata ada kumbang badak teman-teman kita nyebutnya ini kumbang bertanduk teman-teman kumbang ini biasanya hidupnya di kotoran teman-teman yang sehanya kumbang yang bertanduk ini punya jenis kelamin jantan teman-teman kita taruh sini teman-teman ya oke ambil lagi ambil lagi kita ambil dua aja langsung teman-teman didung ting-tung didung 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 ting-tung kumbang lagi teman-teman yang satu berwarna kuning yang satu berwarna merah yang kuning ada bintik-bintiknya hijau di kepalanya teman-teman yang merah polos teman-teman wah ternyata banyak juga teman-teman ya ambil dua lagi teman-teman apa ya kira-kira sini ya nana 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 dicuci yang bersih wow iya teman-teman ini ada kumbang tanah lagi teman-teman ada kumbang tanah ini juga kumbang tanah teman-teman wah kita taruh sini teman-teman oh iya bagi teman-teman yang suka nonton video ini jangan lupa like dan subscribe teman-teman karena subscribe itu gratis nah bagi teman-teman yang sudah subscribe wah saya dawa akan tambah semangat nanti teman-teman dalam membuat konten-konten terbaru eh teman-teman ada yang aneh ini ini aduh ini apa ya kita bersihkan aja teman-teman ya kita bersihkan teman-teman tidak apa ya teman-teman ya Wow ternyata mainan ular teman-teman ah ini teman-teman teman-teman ya ini mainan bukan ular betulan kalau teman-teman ketemu dengan ular jangan coba-coba mendekat atau jangan coba-coba mengganggu biarkan saja karena ada sebagian ular yang mempunyai bisa teman-teman kalau bisa itu mengenai tubuh kita wah bisa berbahaya teman-teman Nah kita terus ini teman-teman teman-teman ya yang terakhir ini teman-teman Wow Wow kita cuci lagi kita cuci lagi apa ya kira-kira ya wah ternyata karantula teman-teman Spider-Man ya karantula ini juga termasuk binatang yang berpisah teman-teman jangan coba-coba teman-teman memegangnya kalau ketemu lebih baik pergi teman-teman Oke oke aja teman-teman channel kita pada kesempatan hari ini semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu teman-teman ya jangan lupa jaga kesehatan sholat 5 waktu dan ingat untuk patuh dan taat sama air